Emiten Produk Konsumen PT Unilever Indonesia TBK membukukan total penjualan 30,5 triliun rupiah pada 9 bulan pertama di tahun ini. Capaian ini turun 3,27% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. PT Unilever Indonesia TBK atau UNFERN membukukan total penjualan 30,5 triliun rupiah pada 9 bulan pertama tahun ini. Di mana capaian ini turun 3,27% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, yakni 31,53 triliun rupiah. Di mana penjualan di pasar domestik masih mendominasi dengan nilai 29,55 triliun rupiah, sedangkan nilai penjualan ekspor mencapai 951,84 miliar rupiah. Dari segmen produk, produk home and personal care mendominasi penjualan perusahaan dengan kontribusi 19,92 triliun rupiah atau 65,3% dari total penjualan perusahaan. Sementara segmen food and refreshment mencatat penjualan sebesar 10,58 triliun rupiah atau 34,69% dari total penjualan. Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Ira Noviarti mengatakan, perseruan berhasil mengenekatkan volume share dalam tiga kuartal terakhir. Di mana pertumbuhan penjualan ini didorong oleh peningkatan underlying volume sebesar 4,3%. Lebih lanjut, Ira menjelaskan beban pokok perseruan turun ke level 15,23 triliun rupiah. Namun gross profit margin yang besar mendorong laba brutto UNVR akhir September 2023 meningkat 483 basis poin dibandingkan kuartal 3 2022. Sementara emiten, produk konsumen ini merauk laba besi sebesar 4,18 triliun rupiah per 30 September 2023. Turun sebesar 9,1% dibandingkan berusaha sama tahun lalu, sebesar 4,61 triliun rupiah. Tindak didemikian, manajemen UNVR menegaskan kerja pada kuartal tiga tahun ini menunjukkan bahwa perusahaan bergerak ke arah pertumbuhan jangka panjang. Dengan margin kotor yang kuat dan didorong oleh program efisiensi, UNVR yakin dapat meningkatkan investasi merek-mereknya dan ekstras pengembangan pasar untuk menghasilkan pertumbuhan yang kompetitif berbagai sumber untuk IDX Juno. Terima kasih telah menonton!